Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim senang banget tadi saya melihat teman-teman tampil ya dari feedback terakhir yang saya berikan kemajuannya luar biasa gitu ya bumbunya luar biasa gitu ya sampai kadang terpersonal sampai lupa pindah ke bor yang lain gitu ya jadi saya seneng happy banget melihat teman-teman bertumbuh karena pertumbuhan itu bagian dari yang perlu disyukurikan luar biasa pokoknya keren top top BGT top banget ya nah mudah-mudahan juga memberi manfaat ya buat teman-teman yang hadir di sini karena memang buat teman-teman yang hadir sahabat sekalian saya sampaikan kepada para trainer nih yang ikut speak to chain for trainer ingat kalau kita mau tampil fokus pada apa manfaat yang diperoleh oleh audiens bukan fokus pada kita ya tapi fokus pada audiens sehingga audiens merasa yes ini gue banget ini gue banget nih gue banget gue banget gitu dan saya tadi mengamati chat-chat yang ada gitu ya saya semakin yakin bahwa materi yang disampaikan itu gue banget buat audiens gitu ya pembicaranya juga tidak asik dengan dirinya ya dia benar-benar apa namanya ingin memuaskan audienya ya jangan sampai jadi pembicara Anda apa pembicara puas peserta lemas gitu ya tapi yang besar yang tepat itu ya pembicara apa audienya puas memperoleh pendapat memperoleh ide dan gagasan pembicaranya juga bisa menyampaikan ide dengan lukas gitu ya baik saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dan kenapa sih kok kemudian speak to chain for trainer ini kemudian terus dan itu penting ya izinkan saya yang bagi slide ya untuk menguatkan apa apa materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya supaya makin mantep ya buat peserta buat trenernya juga ya jadi materi ini bukan hanya ditujukan kepada para trainer yang sekarang sedang mau graduation sebentar lagi kita sahkan sebagai trainer yang sudah layak sudah patut untuk kemudian memberikan apa namanya bagi ide atau memberikan training di beberapa tempat ya nah saya selalu mulai dari ini ya untuk menyadarkan bahwa Indonesia itu sudah 78 tahun merdeka ya namun ternyata berdasarkan dari data BPS nih tahun lalu ya jumlah orang miskin di Indonesia masih 26,5 juta ya itu yang pendapatannya di bawah 500 ribu atau 486 ribu pertanyaannya dengan 500 ribu itu apa yang bisa kita perbuat sekarang ya 500 ribu sebulan ya berarti seharinya itu sekitar 15 ribuan gitu ya apa yang bisa kita perbuat dengan 15 ribu sampai 20 ribu sehari ya dan itu jumlahnya masih 26,5 juta jadi para sahabat yang hadir di sini kalaupun hasilannya di atas 500 ribu per bulan disyukuri tidak termasuk miskin ya apa namanya ya kalau seandainya sudah punya anak 2 kan ini per orang ya berarti penghasilannya di atas 2 juta ya itu jumlahnya masih 26 juta ngeri ya dan kemudian tingkat pengangguran terbuka pun masih 8,4 juta ya dan data lain juga jumlah orang stres di Indonesia sekarang naik tiga kali lipat nih gara-gara COVID kemarin yang yang stres itu 22% ya jadi yang yang stres itu di Indonesia lima puluhan juta orang stres ya jumlahnya jadi cukup banyak ya orang-orang stres di Indonesia dan jumlah orang yang berniat bunuh diri itu setiap nolnya 200 ribu banyak ya dan kemudian hutang pemerintah pun mencapai 7,7 ribu 7,879 triliun nah itu nolnya berapa itu ya dan kemudian penguasaan hutan penguasaan lahan penguasaan ekonomi dan informasi yang timpang ya saya waktu itu menemani beberapa direksi sebuah BUMN ada penugasan ke lapangan gitu suruh berinteraksi dengan masyarakat ternyata mereka memberikan laporan tanah-tanah di kampung itu sudah bukan milih orang kampung lagi itu milih orang Jakarta milih orang Bokor ya milih orang Bekasi milih orang Tangerang ya itu sudah bukan milik ya jadi yang dimiliki hanya rumah yang ditempati ya sementara ada yang miliki ribuan hektare gitu jadi penguasaannya tidak sebanding dan angka perceraian di Indonesia terus meningkat itulah kondisi Indonesia setelah 78 tahun merdeka tapi selalu saya mengingatkan daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalahkan lilin oke yang tadi-tadi itu masih ada di Indonesia wajah Indonesia itu masih ada orang miskin wajah Indonesia masih banyak pengangguran angka stresnya meningkat tiga kali setelah covid orang yang bercerai juga meningkat orang yang mau bunuh diri sekitar 200 ribu tiap tahun oke itu data-data itu ya tapi kita tidak boleh terjebak dengan data-data itu daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalahkan lilin ayo kita nyalahkan lilin supaya terang supaya angka-angka yang negatif tadi berkurang jumlahnya tidak bertambah tapi berkurang gitu nah dengan apa menyalahkan lilinya menyalahkan lilinya salah satunya dengan speak to change ayo kita mulai punya komitmen bahwa ucapan kita itu mengubah mengubah diri kita mengubah orang-orang di sekitar kita speak to change ngomongnya jangan asal ngomong kalau jadi trainer jadi pembicara jangan cuma jualan abad jualan air ludah tapi kita punya komitmen bahwa kita ingin mengubah ya mengubah diri kita mengubah peserta training kita mengubah orang yang berinteraksi dengan kita menjadi lebih baik itu salah satu bentuk menyalahkan lilin untuk Indonesia speak to change loh emang speak to change itu bisa berpengaruh berpengaruh ya karena ada quote ya dari saya kutub satu peluru hanya bisa menembus satu kepala tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala artinya apa kalau satu hal positif kemudian terus kita dengung dengungkan itu bisa menembus jutaan kepala jumlah penduduk Indonesia itu ratusan lebih dari 200 juta maka semakin banyak yang menyuarakan akan semakin banyak tembus satu peluru hanya bisa menembus satu kepala tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala dan kata-kata yang kita luncurkan itu adalah kata-kata menyalahkan lilin karena apa karena ruhnya adalah speak to change omongan yang mengubah bukan sekedar omongan bukan sekedar jual abak bukan sekedar jual air ludah bukan hanya sekedar jual kata-kata tapi ada kekuatan dari dalam diri kita untuk mengubah Indonesia jauh lebih baik sehingga kita tidak sibuk dengan mengutuk kegelapan mengutuk kegelapan tetapi ayo nyalakan walaupun hanya lilin walaupun hanya pelita walaupun hanya lampu yang kecil lampu teplok nyalakan itu jauh lebih baik dibanding mengutuk kegelapan karena kalau kita menyelamatkan lilin bisa menyelamatkan banyak orang yang tadinya jalannya gelap yang tadinya takut kemudian menjadi berani karena ada lilin walaupun kecil tapi kalau lilinnya banyak lilinnya banyak ya dan makin banyak yang menyalakan lilin maka akan semakin baik negeri ini nah emang berpengaruh kalau kemudian kita kata-kata itu bisa mempengaruhi dunia ya mari ya kita lihat nih ya pidato dari Ronald Reagan ini yang mengubah dunia salah satu mari kita lihat as long as this scar of a wall is permitted to stand it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind in the 1950s Khrushchev predicted we will bury you but in in the west today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history in the communist world we see failure there is one sign the Soviets can make that would be unmistakable that would advance dramatically the cause of freedom and peace General Secretary Gorbachev if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe if you seek liberalization come here to this gate Mr. Gorbachev open this gate kita denger lagi kata-kata yang mengubah dunia Mr. Gorbachev tear down this wall Sambutannya Presiden Ronald Reagan adalah Mr. Gorbachev waktu itu pemimpin Rusia ya suruh datang ke tembok Berlin tembok Berlin adalah yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur ya Jerman Barat kapitalis Jerman Timur komunis mereka dipisahkan oleh tembok Berlin dan kemudian kemudian dan kemudian kemudian dan kemudian kemudian Jerman Barat kapitalis Jerman Buka gerbang ini Mr. Gorbachev hancurkan tembok ini dan tidak lama kemudian tembok Berlin dan tidak lama kemudian tembok Berlin hancur Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi satu negara Jerman ya yang anak saya sekarang tinggal di sana ya Ya, itu gara-gara upacar ucapan Gorbacet. Kita juga pernah mendengar pidatonya Martin Luther King yang mengatakan, I have a drain, saya punya impian bahwa suatu saat nanti orang kulit hitam dan orang kulit putih di Amerika akan berjalan bergandengan tangan. Dan itu tingkat rasisme di Amerika menurun dan kemudian bahkan kemudian orang kulit hitam dan kulit putih bersatu gara-gara pidato, gara-gara speak, gara-gara omongan. Tapi speaknya, speak to change, I have a drain. Jadi kita bisa mengubah dunia dengan kata-kata. Maka yuk ubah dunia dengan bicara. Ruh yang kita tanamkan ketika kita bicara lah speak to change. Omongan yang mengubah, omongan yang menjadikan orang jauh lebih baik, omongan yang menjadikan perusahaan jauh lebih baik, omongan yang menjadikan organisasi jauh lebih baik, dan juga omongan yang menjadikan negara ini jauh lebih baik. Speak to change. Oleh karena itu program ini namanya speak to change for trainer. Trainer kalau ngomong, maka ayo dirusakan untuk mengubah orang lain, tentunya mengubah diri kita dulu ya. Mengubah diri kita dan mengubah orang-orang yang menjadi audien kita. Speak to change. Dan bagaimana supaya kita bisa menginspirai industri? Apa yang kemudian speak to change? Supaya itu speak to change. Apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah yuk, bawa orang-orang Indonesia semakin banyak yang positive feeling. Feelingnya itu feeling yang positif, bukan yang negatif. Bukan yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Dan kemudian, yuk yang kemudian kita suarakan adalah positive thinking. Ada positive feeling, ada positive thinking. Kita mengajarkan, kita menyebarkan kata-kata agar orang itu semakin positif feelingnya. Kita sebarkan kata-kata agar orang itu semakin positif pikirannya. Dan yuk kita ajak orang untuk positive action. Untuk orang kemudian punya action-action yang positif. Dan kalau kita sibuk melakukan ini, para trainer mengajak orang untuk semakin positive feeling, para trainer mengajak orang untuk semakin positive thinking, dan para trainer mengajak positive action. Masih ingat? Di bagian presentasi harus ada call to action. Mengajak orang lain bergerak, mengajak orang lain melakukan action, karena action ini yang membuat perubahan. Didasari dari mana Pak? Kalau kita ingin menginspirasi itu, positive feeling, positive thinking, positive action. Karena sudah pernah saya sampaikan nih, buat teman-teman yang belajar speak to change, bahwa nasib manusia itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter manusia dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan seorang dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan seorang dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran seorang dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan itu mewakili positive feeling. Pikiran itu positive thinking. Action itu positive action. Maka kalau positive action itu berulang-ulang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang berulang-ulang mendarah daging menjadi karakter. Dan karakter itu atas izin Allah yang menentukan nafsu seseorang. Maka ayo teman-teman, tatap perasaan kita sebagai pembicara. Dan ajak orang lain supaya punya perasaan yang positif. Positive feeling. Kalau positive feeling, maka akan melahirkan positive thinking. Dan kalau orang positive thinking, akan melahirkan positive action. Positive action akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan kemudian melahirkan karakter yang positif. Nasibnya dari positif. Sepakat. Masuk Pak Eko. Bungkut. Masuk Pak. Maka para trainer, para pembicara, para penyuruh kebaikan. Apa yang perlu kita ajak masyarakat Indonesia. Yuk mulai hari ini. Tata perasaannya agar semakin positif. Tata pikirannya supaya pikirannya makin positif. Tata ajak supaya mereka bertindak-bertindak yang positif. Dan berulang-ulang. Repetition. Tindakan yang positif diulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang mendara daging menjadi karakter. Karakter akan mempengaruhi nasib kita. Maka. Ayo kita inspirasi Indonesia. Ayo kita nyalakan lilin. Nyalakan lilin dengan apa? Dengan mengajak orang semakin banyak yang positive feelingnya. Semakin banyak orang yang positive thinkingnya. Semakin banyak orang yang melakukan action-action yang positif. Sehingga kebiasaannya positif. Karakternya positif. Nasibnya jadi positif. Sayangnya kadang banyak orang yang nonton. Yang ditonton yang negatif. Sehingga membuat negative feeling. Negative feeling akan menyebabkan negative thinking. Negative thinking akan menyebabkan negative action. Negative action akan menjadikan negative kebiasaan. Kebiasaannya negatif itu akan menghasilkan karakter yang negatif. Dan nasibnya semakin negatif. Indonesia perlu maju. Indonesia perlu banyak orang-orang yang punya positive feeling. Positive thinking. Positive action. Dan dilakukan repetition. Pengulangan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadi nasib. Maka saran saya. Kalau nasib Anda di masa depan mau positif. Jangan tonton-tontonan yang negatif. Jangan suka nyebarkan berita-berita yang negatif. Heran ya. Kalau ada berita negatif disebari. Padahal kalau berita negatif disebari. Itu kan mempengaruhi pikiran orang negatif. Action-nya jadi negatif. Kebiasaan negatif. Karakter negatif. Nasibnya menjadi negatif. Maka ayo kita tumbuhkan hal-hal yang positif. Jangan kalau ada berita yang negatif. Langsung disebar. Kalau mau nyebar berita itu paling tidak 3B. Oh apakah berita ini benar? Kalau benar ini apakah kemudian baik? Kalau saya sebar. Kalau tahu baik apakah bermanfaat atau tidak? Kalau sudah tidak benar. Tidak baik. Tidak bermanfaat. Tidak usah disebar. Karena apa? Boleh jadi itu kita akan mempengaruhi nasib orang lain jadi lebih buruk. Karena kita menyebar berita negatif. Pikiran orang itu menjadi negatif. Tindakannya menjadi negatif. Kebiasaannya negatif. Karakter negatif. Nasib orang itu menjadi negatif. Dan itu ada kontribusi orang yang suka menyebarkan berita-berita yang negatif. Waspadalah. Termasuk kalau dengerin lagu. Walaupun Anda senang nyanyi. Pastikan lagunya kata-katanya yang positif. Karena kata-kata dalam lagu mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tindakan. Tidakkan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan mempengaruhi karakter. Karakter mempengaruhi nasib. Maka yuk kita inspirasi. Kenapa? Karena menginspirasi itu luar biasa. Inspirasi itu manfaatnya luar biasa. Mengundang apresiasi. Yang apresiasi itu banyak. Siapa? Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, dan ikan di lautan, bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Berbagi ilmu, speak to chain itu mengajarkan kebaikan. Maka saat kita mengajarkan kebaikan, Anda akan diapresiasi. Siapa yang apresiasi? Tuhan Anda. Para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang yang tidak kelihatan. Ikan yang di lautan yang jumlahnya triliunan. Itu bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka mengajarkan kebaikan bukan semata-mata bayaran. Mengajarkan kebaikan bukan semata-mata. Kita hanya ingin berbagi kebaikan. Mengajarkan kebaikan, berbagi ilmu, speak to chain. Berbagi kata-kata yang mengubah orang itu, Anda akan mendapat selawat dari Tuhan Anda. Anda akan mendapat selawat dari para malaikat. Anda akan mendapat selawat dari penghuni langit. Penghuni bumi, tanaman, kambing, ayam, bahkan ditegaskan semut di lubang pun yang tidak kelihatan. Ikan di lautan yang tidak kelihatan. Itu akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Yang ngasih apresiasi bukan hanya manusia. Hadiah Nobel itu manusia. Dapat penghargaan, piagam penghargaan itu manusia. Dapat Grammy Award itu manusia. Tapi kalau kita berbagi kebaikan, ngasih apresiasi bukan hanya manusia. Tuhan, Anda, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan. Maka saran saya, tidak ada hari tanpa menginspirasi. Supaya apa? Supaya setiap hari kita mendapat selawat dari Tuhan. Supaya setiap hari kita mendapat selawat dari para malaikat. Tuhan, selawatnya dalam bentuk apa? Saya baca itu maknanya apa sih? Kalau Allah itu memberikan selawat, ternyata maknanya dia akan mengumumkan. Wahai pendudukmu, wahai para malaikat. Hambaku yang bernama Taufik. Hambaku yang bernama Erni sedang berbagi kebaikan. Maka doakan dia. Maka langsung malaikat mendoakan. Mendoakan kita. Penghuni langit mendoakan kita. Penghuni kui mendoakan kita. Bahkan semut di lubang, ikan di lautan. Maka jangan pernah berhenti memberikan inspirasi, walaupun mungkin tidak dibayar. Kenapa? Bayarannya dari Tuhan Anda. Bayarannya dari para malaikat. Doa malaikat itu manjur, saudara. Dibanggakan Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Dibanggakan penduduk langit itu luar biasa, saudara-saudara. Didoakan penghuni bumi, semut yang jumlahnya mungkin triliunan, ikan di seluruh dunia jumlahnya triliunan, itu mendoakan orang-orang yang berbagi kebaikan. Maka profesi sebagai trainer, profesi sebagai speaker, itu kan bukan profesi pelarian, tapi profesi pilihan. Profesi pilihan. Bukan pelarian. Apapun profesi Anda. Apapun pekerjaan Anda. Saran saya, tetaplah menginspirasi. Tetaplah menyebar kebaikan. Karena Anda akan diapresiasi oleh yang punya dunia semestain. Anda akan diapresiasi yang jaga langit. Anda akan diapresiasi penduduk bumi. Anda akan bahkan diapresiasi oleh semut-semut. Dan Anda akan diapresiasi oleh ikan-ikan yang tidak pernah ketemu dengan Anda. Yang tidak kenal dengan Anda. Maka, ayo jadikan profesi trainer itu, profesional speaker itu, sebagai profesi pilihan kita. Ya, Bapak dan Ibu, maka jangan main-main dengan profesi sebagai seorang trainer. Mantep, mantep, mantep. Jangan ragu menjadi trainer. Kalau tahu awal perlu perjuangan, karena mungkin masih merintis, enggak apa, Pak. Tekun terus ditekuni. Repetition diulang-ulang, sehingga Anda menjadi kebiasaan. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Saya bukan membanggakan diri. Sejak hari Minggu saya keliling Indonesia itu. Berangkat ke Pontianak, menginspirasi 1.200 guru dan kepala sekolah di Pontianak. Pulang hari selasanya ke Semarang, ke Pati. Hari Rabunya, kemudian ke Padang. Kemudian berbagi ilmu dengan para pimpinan di Padang. Ada Pak Gubernur di situ, ada pimpinan daerah di situ. Kemarin berbagi di Skuvindo. Sore kemarin, paginya berbagi di Skuvindo. Sorenya berbagi di Parasantri. Ini sekarang sedang di lingkungan Kampung Hening. Santri saya, Insya Allah, tanggal 25 besok di Wisuda. Saya sampaikan ya, ini ada yang nanya, Pak, kalau belajar di Tafis Lissip, bayar berapa? Gratis. Enggak perlu membayar. 10 bulan di sini. Ada di beberapa kota. Ini saya kumpulkan di Cidahu. Sekarang sedang seleksi angkatan yang ke-10. Silahkan kalau mau data. Usianya 17 sampai 25 tahun, laki-laki. Di kader selama 10 bulan di sini. Ini besok mereka mau, Wisuda tanggal 25. Maka dikumpulkan sejak kemarin, di training di sini, pemantapan sebelum mereka berpisah dengan kami. Sebelum mereka meninggalkan kami, sehingga ketika berpisah itu membawa sesuatu yang baik. Kita kumpulkan di sini. Saya stand by di sini. Nungguin para santri yang sedang terlaki berpisah. Di sini, besok saya melepas para santri. Hari Senin tanggal 26 sampai 26 Juni sampai 3 Juli tetap di sini menginspirasi orang yang sedang ikut training di sini yang ingin menjadi miliarder. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Karena ketika kita menginspirasi yang memberi apresiasi itu bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit, bahkan yang menciptakan alam semesta dan kehidupan. Maka kalau Indonesia ingin maju, apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda, ya Anda ini, 225 yang hadir di sini, Anda orang-orang baik, buktinya Anda menyisihkan waktu untuk mendengarkan orang berbagi ilmu, maka apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda terus menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa-apa yang Anda sampaikan, Indonesia maju. Anda, ya Anda yang menyampaikan Anda, bukan hanya Jamil Azha ini, bukan hanya para trainer yang tadi presentasi, tapi Anda semua, 227 orang, berbagi ilmu, 228 dengan saya. Maka Indonesia akan maju apabila orang baik dan berilmu seperti Anda, 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 menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa yang Anda sampaikan. Speak to Change. Omongan kita mengubah dunia. Maka, apa mana Speak to Change? Bicara Anda itu mengubah Anda. Jadi Anda harus mengubah diri Anda sebelum mengubah orang lain. Bicara Anda mengubah keluarga Anda. Bicara Anda mengubah lingkungan Anda. Bicara Anda mengubah Indonesia. Bicara Anda mengubah dunia. Maka mari kita berkolaborasi menginspirasi Indonesia melalui kata-kata Speak to Change. Dan ini nasihat saya untuk yang hari ini graduation. Anda sudah dibekali ilmu oleh saya, oleh tim Akademi Trainer. Bagaimana menjadi Speak to Change? Omongan Anda mengubah. Maka pesan saya ada lima. Yang pertama, Massive Action. Ayo lakukan aksi-aksi yang masif. Jangan malas. Sebisa mungkin setiap hari memberikan training. Mau dibayar, mau gratis. Lakukan. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Perbanyak seminar, perbanyak training, perbanyak workshop. Kalau nggak bisa offline, online. Kalau nggak bisa ngumpulin, orang keluarganya dikumpulin. Sahabat-sahabatnya dikumpulin. Massive Action. Supaya apa? Supaya feeling-nya positif. Thinking-nya positif. Action-nya positif. Dan itu akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan positif, karakter positif, dan nasib yang positif. Yang kedua, Social Action. Kalau Massive Action tadi mungkin, oke, sebagai trainer Anda di bayaran karena itu mencari nafkah. Tapi ada Social Action. Memperbanyak positive vibes. Dibayar, nggak dibayar, Anda melakukan. Kalau kemudian ada mahasiswa yang sudah nggak sanggup bayar, ambil. Ada organisasi sosial ingin mengundang Anda, ambil. Social Action-nya diperbanyak. Supaya apa? Semakin banyak orang yang positive feeling, positive thinking, dan positive action. Dan setelah itu, jangan lupa, manfaatkan Social Media untuk memperbanyak konten-konten yang positif. Supaya apa? Social Media isinya juga hal-hal yang positif. Kalau Anda menyebarkan, jangan pelit berbagi ilmu. Nggak usah khawatir, nanti ilmunya dicontek orang. Ilmunya ditiru orang. Nggak. Ilmu kita ini pemberian dari Allah. Semakin banyak kita bagi, semakin banyak yang kita dapatkan. Maka radis-radisnya berbagi ilmu. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif. Maksudnya kolaboratif itu apa? Kalau Anda trainer layanan, sudah fokus di layanan. Jangan layanan diambil. Leadership diambil. Public speaking diambil. Design thinking diambil. Serakah itu? Berkolaborasi. Fokus pada kelebihan Anda yang Anda tidak punya kelebihan kepada sahabat Anda. Maka perlu memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk speak to change agar omongan kita itu mengubah. Dan kalau Anda sudah lakukan ini, jangan lupa lakukan yang terakhir. Kaderisasi. Jangan hebat sendirian. Pemimpin itu melahirkan pemimpin. Trainer hebat itu melahirkan trainer hebat. Lakukan pembinaan intensif untuk melahirkan orang-orang hebat. Karena apa? Karena orang yang pemimpin yang hebat itu atau trainer yang hebat tidak harus melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi yang jelas, dia melahirkan orang-orang yang bisa melahirkan karya-karya yang hebat. Kaderisasi. Makanya mulai Senin besok, saya fokus itu kaderisasi sampai 3 Juli full, nungguin di Kampung Hening ini. Orang yang sedang mau belajar jadi miliarder. 8 hari dididik di sini, selama 3 tahun saya dampingi, saya kader beneran. Supaya 3 tahun kemudian dia menjadi miliarder. Kenapa? Masih action, inspirasi, tetap saya jalani. Social action, aktivitas-aktivitas yang menyebarkan positive vibe, seperti sekarang Santri itu, sedang outbound. Tetap kita jalani, kita dampingi. Gratis, nggak perlu membayar. Nggak apa-apa. Sosial media, ayo kita hidupkan. Maka seminggu, saya mengeluarkan 4 video di YouTube saya. Dan ayo kita kolaborasi. Di sini ada beberapa yang sudah saya ajak kolaborasi untuk tampil bareng-bareng. Dan saatnya sekarang saya fokus untuk melakukan kaderisasi. 5 hal ini dilakukan, Insya Allah akan membantu Indonesia jauh lebih baik. Kenapa? Insya Allah jumlah orang yang positive feeling, positive thinking, dan positive action semakin bertambah. Selamat kepada teman-teman semua yang hari ini sudah graduation. Ini bukan akhir dari perjalanan Speak to Change for Trainer Batch 5. Ini awal dari perjalanan. Saatnya Anda masuk kancah dunia nyata untuk berbagi inspirasi, sehingga orang-orang feelingnya positif, thinkingnya positif, actionnya positif. Speak to Change. Omongan Anda, mengubah diri Anda, mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.